Intro Katanya anak kecil ini bisa bikin gambar-gambar desain gitu Aku sih gak percaya, masa anak kecil bisa bikin-bikin gambar desain? Aku juga lagi ikutan gambar, ntar bandingin ya Pasti bagusan bubar lah, bubar kan gak bisa gambar Oh iya, pasti bagusan-bagusan bubar lah Bentar ya, tunggu ya Lihat, udah belum? Kailah Udah jadi belum gambarnya? Udah? Udah jadi? Coba lihat Haa, bagus banget gambarnya Itu Kailah yang bikin? Iya Coba bandingin sama kamu Malah gambar giring miji Gak Kok gambarnya bagusan kamu sih? Kamu sini dari tangan sayang Kailah sini nih Ini kamu yang bikin? Wah hebat banget sih, coba lihat Ah masa Kailah yang bikin? Ini desain baju atau desain gambar orang sih? Aku bikinnya sih, ini desain baju ya Aku nanya Kailah Aku nanya Kailah bukan kepet Ini Kailah bikin ini Terus ini untuk didesain bajunya Iya, udah pernah ada yang dibikin belum? Udah Udah? Udah, mana? Tuh Haa, ini dari hasil gambarnya Kailah Ini dari hasil gambarnya Kailah? Iya Kamu pinter banget Coba Om Andre lihat dulu ya Ini yang desain Kailah Ini Kailah yang bikin desainnya Gambar-gambarnya maksudnya Iya Terus dijahit sama Mama? Mama penjahit? Masukang jahit Iya Masukang jahit? Kailah umur berapa? Lihat tuh 7 tahun 7 tahun Ya ampun beda cuma setahun sama aku ya Enggak dong Bedanya 100 tahun Ini lihat tuh Dari gambar yang desain Kailah yang bikin Terus dijadikan seperti ini Lihat Ini kalau digambar nanti dibikin benerannya bisa kan? Dibikin kayak gini kan? Gimana sih Kailah tuh awalnya gimana? Kok bisa bikin begini? Dulu sih aku liatin ibu gambar desain Terus Kan itu ibu pertamanya guna krokia Tempun manusia Tapi pas aku liat ibu desain itu Aku udah ikut-ikutan Kamu ikut-ikutan gambar? Terus Tapi gak mulai dari krokia udah langsung pake baju Pernah ikut fashion show gak? Pernah Baju aku sih pernah dibuat fashion show satu hari doang Bagaimana? Ikutnya dimana? Di Ura Foton Nih ngomong-ngomong soal desain Nih kita lihat loh Ini Kera nih ya Om Andri kasih tau nih Ada sweater yang dibuat untuk penyendiri Root Grace Sweeter penyendiri Sweeter penyendiri namanya Root Grace Wong Ini awalnya membuat leave me alone sweater iseng untuk dipakai sendiri Tapi setelah dia posting ke internet ternyata menjadi viral dan mendapat respon bagus Akhirnya sweater leave me alone ini mulai diproduksi banyak untuk dijual Tuh Tuh Karena cuma nutupin muka doang tuh 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 Pake rastret ini kan ditutupin gimana nafas tuh coba tuh Tuh ini lihat tuh nih gambarnya Kaila wih keren banget keren banget gambarnya kapan Jogja Jogja Fashion Week ntar Kaila ikut Jogja Fashion Week ya coba yang mana yang udah jadi mana sih ini 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 sama ini udah jadi buat masukin ini di Instagram ada ga kela underscore unyu oh Instagramnya ada nih at kela.id makasih Kela udah main-main ke pagi-pagi udah sarapan belum belum ntar disitu Om Andre ada cilok oke mantri-antri yuk oke aku antri dulu ya bubar ya ayo ini Davina silahkan 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 nih kisian temen saya dari tadi ini kenalin ini bubar makanya tasnya perlu duduk sebenarnya tapi apa deh tas mahal oh jangan taruh dibawa dong kalau mahal makanya perlu duduk sebenarnya ini saya baru belanja loh tasnya harganya 32 juta wow nggak mungkin makanya harus duduk tasnya nggak bisa taruh dibawa tasnya 32 juta 32 juta tuh ini tas buat tempat selimut sama bed cover tas apaan harganya 32 juta it impossible impossible ya tapi ada katanya ya Davina ya ada ini saya beli di mana itu belinya? kalau nggak salah siapa yang keluarin? di Tanah Abang nggak saya pernah dengar nih saya pernah follow Instagramnya juga namanya Balenciaga oh tas Balenciaga memang mahal tapi masa tasnya kayak gini? jadi ini sebetulnya mereka melakukan inovasi ya ini Balenciaga ini adalah rumah model asal Perancis mereka berinovasi mengeluarkan tas yang serupa dengan tas untuk membukus bed cover ya ampun atau selimut namanya blanket bag yang menariknya adalah motif yang dipilih adalah motif spray kuno tahun 80an dan bahan tas ini semuanya terbuat dari kulit kulit domba lagi yang sangat lembut harganya 32 juta rupiah saja oh nampak seperti tas bed cover ya cuma nggak lah Vina kamu keren banget loh ini bajunya oh thank you ini desain kamu juga? iya ini kebetulan aku pakai desain aku aku punya bisnis clothing line bersama partner aku namanya Cynthia Rifai baru setahun kamu masih produksi jadi iklan berjalannya saya dulu gitu tapi keren loh ada gini-giniannya thank you ya kita mengangkat motif sumba ini gitu loh oh sebenarnya kayak baju-baju bayang sih kebudayaan Indonesia apa nama? suka ngomong-ngomong soal suka nih ya kita lihat ada kutek spray ini ada beauty blogger bernama Sveta Sanders mencoba kutek spray dan mengupload di channel Youtubenya seperti apa sih kutek spraynya ini? apa yang di spray itu kayaknya dioles ya katanya sih lebih mudah digunakan tinggal semprot aja ke jari nanti kutek yang belepotan tinggal dibersihkan pakai air oh cepet tuh oh cepet jadinya sistemnya kayak terus itu? warna-warna vlog segitu kalau ya gak usah diapus lagi emang gitu pengennya gini emang pengennya kayak gitu tuh oh nice tapi ada sistem kuasnya juga ya tadi ya di coating juga ya tetap ya jadi tengahnya gak ilang kegiatan baginya apa sekarang ya? saya masih aktivis lingkungan dan satwa saya aktif mendukung kegiatan dan kampanye WF Indonesia lalu saya juga punya yayasan kesejahteraan satwa sendiri yang saya bentuk Garda Satwa Indonesia belakang ini juga saya banyak terlibat dengan yayasan Borneo Oranghutan Survival Foundation jadi mereka itu fokus di penyelamatan dan merehabilitasi serta mengembalikan oranghutan balik ke habitatnya oranghutan-oranghutan yang sudah diselamatkan kemudian di rehabilitasi lagi supaya mereka gak shock latih atau gak parno lagi kali ya terus abis itu kembalikan lagi ke lingkungannya ke hutan lagi karena oranghutan-oranghutan yang di rescue ini kan mempunyai background atau history yang bisa dibilang traumatic buat mereka ya yang kebakaran atau mereka juga diburu atau dipelihara oleh manusia jadi terlalu humanize gitu loh gak seperti perilaku dia di alamnya gitu kan jadi harus dibuat liar lagi gitu loh karena dia kan tempatnya dan rumahnya itu kan di alam liar, di alam bebas gitu dan dia baru ada manfaatnya ketika dia berada di hutan karena oranghutan ini adalah distributor atau penyebar biji-bijian utama di kawasan hutan gitu kita ngomongin soal oranghutan ya ini ada rainbow salon di Melbourne oh, ini oranghutannya kemana ya oh, emang kenapa? tadi katanya ngomongin oranghutan emang oranghutan gak boleh ngomongin soal rainbow salon boleh sih, boleh suka gitu ya gak adil itu oranghutan gak apa-apa dong ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ini ada salon blondies of Melbourne di Melbourne Australia itu merubah rambut pelangkannya jadi pelangi salon ini sudah menghasilkan ratusan rambut pelangi yang berbeza-beza mulai dari ujung rambut aja yang warna-warni sampai pelangi yang tersembunyi di dalam rambut reaksi pengunjung saat melihat hasilnya sangat wow excited tuh lihat kayak kemoceng ya iya iya kayak kemoceng kamu mau gak digituin? aku enggak ya aku orangnya simpel soalnya aku orangnya simpel sama rambut aku gak mau dia apa-apa ini kayak kemoceng bener loh iya itu ya waduh masih ngomongin oranghutan? masih ini ada fungsi lain eyeshadow ya boleh juga sih oranghutan pakai eyeshadow boleh boleh jangan beda-bedain dong anda ini suka gitu ya suka gitu ya oke eyeliner ternyata eyeshadow bisa dijadikan buat eyeliner loh jadi pulaskan eyeshadow anda di sepanjang tepi kelopak mata dengan menggunakan kuas eyeliner yang telah dibasahi sedikit air selain hitam anda juga dapat membeli warna-warna yang memberikan efek segar seperti biru atau coklat dan juga ternyata eyeshadow juga bisa untuk blush on blush on iya iya jadi menggunakan kuas wajah anda dapat membawarkan eyeshadow merah muda untuk membuat pipis semakin merona kencaya teh mas anda nemu dimana gak tau ini tiba-tiba datang sendiri gak tau ini tiba-tiba datang sendiri ada pikir saya jelang ada lagi loh sebenernya ngomong-ngomong bubar tuh bukan gak dengerin omongannya tapi gak merhatiin kok begini emang gitu loh saya terkesimah banget loh dengan cara ngomong dia gitu kan ada yang terlalu memuji muji orang gua gak tahu aku pergi dulu ya bikin pasta ya tapi buat cake pasta kok bikin cake nanti jawabannya setelah berikut ini tetap di pagi-pagi semangat selamat menikmati